Terima kasih Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Melve Marsudi Yang lebih dengan hormat kami mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri Karena kita akan menyanyikan Langung Kebangsaan Indonesia Rai Terima kasih 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 Selamat malam 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 menunggu penampian kapan kasus mereka pisai, dan bisa pulang kembali ke tanah air. Dengan jumlah yang kalau saya tidak tahu lebih banyak dari sebelumnya. Diluar yang berada menjangkauan perwakilan, baik utama besar maupun konsulat channel, kita juga menyaksikan, akan menyaksikan, mendengar berita bahwa ada bencana di Selapalaka yang naikkan sejumlah TKI kita, portan dari kapal yang berlaku. Jadi, walaupun dengan kerja keras, kerja yang luar biasa, dari segi kuantitas, sebutan agar diluar wangga juga tidak mengecil. Dua tahun berturut-turut sebelumnya, saya ikut dalam imperifikasi lapangan ke kedua tahun, dan berikut jadi tahun lalu ke kelas Palmas. Banyak berkata dengan pelaut kita yang praktis mengalami perbudakan modern. Luar biasa, memang di negara dengan 265 juta, kalau 1% saja yang berlalu lalat untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, 1% saja dari mereka yang mengalami masyarakat, itu sudah sangat-sangat besar. Tapi kalau kita tengok ke belakang, dari mulai perancangan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri tahun 1995, di mana saya ikut dan saya memasukkan khusus pelindungan warga sebagai salah satu misi luar negeri. Dan kemudian dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999, pelindungan warga ditetapkan sebagai salah satu misi diplomasi yang penting, kita menyaksikan perjalanan panjang dalam upaya kita melindungi warga negara kita di luar negeri yang mengalami kesusahan, kesulitan. Dengan benang diri, kita memperbaiki tidak hanya struktur, tapi juga budaya kerja. Sehingga kita menyaksikan jiwa kata banyak pihak melalui pemerintah pemerintah yang mengatakan bahwa Diploma kita, perwakilan kita, baik hutan besar maupun konsuler-konsuler jeneral, itu sudah dengan sikap yang tangkap, responsif, dan melayani warga kita dengan cepat, maaf saya, cepat, mudah, murah, dan rata. Tetapi tantangan saya katakan masalah yang kita hadapi di perwakilan, sebetulnya limbah dari masalah-masalah di lulu yang tidak tertangani dengan baik, tetap kita kawan-kawan di lingkungan perwakilan menghadapi ini sebagai masalah yang Tadi saya katakan seolah kuantitas masatus meningkat, menutup dedikasi kita yang besar, responsif. Jadi, seapa saya katakan, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di perwakilan, itu sudah beyond the call of duty. bukan hanya dari waktu, tapi dari dedikasi yang mereka berikan. Bayangkan sejak pertengahan tahun 2000, saya katakan, sempatnya perwakilan mendengarakan pelatihan. Pak Wadana waktu jumlah di Singapura, pelatihan dari mulai bahasa Mandarin basic, bahasa Inggris basic, cara menggunakan mesin cuci, kemudian open rice cooker. Satu hal yang sebetulnya bagian dari tugas ini, tidak ada kewakilan di seluruh dunia, karena lainnya melakukan kegiatan seperti itu. Tapi kita bukan terpaksa, ya dengan setang api juga kita lakukan, karena itu kan akhirnya ikut memperbaiki kondisi para tenaga kita. Jadi, ada tiap lain saya kira, harus ada pemerintah pusat, supaya mengatasi masalah ini secara lebih sisekat. Betul penanganan, dari hari ke hari kita melihat ada peningkatan, tetapi juga harus ada rencana, sesuai dengan perbaikan kondisi ekonomi kita, untuk mulai kita mem-paste out secara bertahan. Utamanya di bidang-bidang pekerjaan yang sektor informal, dan lebih lagi menyangkut para tenaga kerja wanita. di bidang-bidang pekerjaan yang seharusnya, pada tahun 2025, kita akan, maksudnya GDP, gerus nominasi produk kita, akan 2x, setengah kali lipat. Oleh itu, ini saya dengar, walaupun 20 dialog, Indonesia-Cina, menjadi 2,5 triliun, kalau menurut kita pada tahun 2025, menjadi 300 juta, kan 4 penghasilan per kapita kita, terus akan 8,5 ribu USD. Dengan kata lain, kalau ASEAN bicara tentang, ASEAN community tentang lintas, barang, jasa, capital, dan labor, labor-nya itu memang ini maksud, bukan tenaga TKW, bukan tenaga informal, tapi skilled labor. Karena itu, menurut saya, kita harus, tidak semata-mata menyerahkan pada suplai yang tinggal, pada pasar. Karena pasar tidak akan pernah melindungi, serata terbawah dalam masyarakat kita. Jadi, phase out dari tenaga kerja, sektor informal, khususnya wanita, menurut saya, harus mulai dirancang, dan dilakukan, dan kita masih ada-ada. Mungkin tidak tepat, bicara masalah ini sekarang. Mungkin lebih tepat, pada kabinet, pemerintah dan kabinet, balik tahun depan, untuk mulai berbikir tentang hal ini. Kita kenal, dalam artian yang positif, sebagai, negara yang, 65% penutupnya, mudah. Mudah dari, 15-29, dan, banyak orang bicara tentang, demographic dividens. Tapi menurut saya, demographic dividens, itu, bisa menjadi, demographic, time home. Kalau kita, menyiapkan diri kita, dengan lebih baik. Saya, pernah bertanya, kepada, Pak Menteri Tanah Kerja, di ruangan ini, Pak Menteri Tanah Kerja, di ruangan ini, Pak Menteri Tanah Kerja, sebanding besar dari, young population ini, yang memasuki dunia kerja, dengan pendidikan, SD, dan SD. Jadi, ada kebutuhan, kita untuk, menyiapkan, young population ini, dengan pendidikan, vokasi, vokasi, dan vokasi. Ini yang, kalau tidak, saya katakan tadi, tenaga muda yang baik, potensial, dinamis, aktif, biar bisa menjadi, time volume, tidak. Ada keperluan, dunia pendidikan, kita, untuk, dulu, setelah yang digunakan, oleh, Profesor Wartipan, selalu, menikgun, pada masa, link and match. Link, atas dunia pendidikan, dan dunia pasal. Ini yang, tidak nyambut, tidak nyambut. Saya, senang ke daerah, saya memberikan, bulan lalu, dua, pedato, yes, di, Universitas Firta, Ayasa, dan satu lagi, Universitas Peradaban, di Bumiayu, Kata Ayasa, di Serap. Buat saya, memprihatinkan, di, Provinsi Banten, saya katakan, koreksi, kalau saya salah, mungkin ada 15, Universitas, Masa Cepatian Besar, Universitas Islam, UIN. Bumiayu, tapi tidak ada, koreksi, baik di Banten, Barat, teman-teman, tidak ada, sekolah, umpulan, tidak di Juruwan. Sama, di Bumiayu, di Kabupaten, sekitar itu, mungkin ada, 12 Universitas. Pasti di Kabupaten, pendidikan-pendidikan, dan, kakak maaf. Bahkan, pada, Negeri Stas Tingkat, Kecamatan, itu ada, Studi Hubungan Uman Uwi. Pak Bisa, Pak Bapak, menemui 100, mahasiswa hubungan, ternasional, di, Umiayu. Saya tanya, Anda mau jadi apa, Mas Studi. Jadi dikomen, bagus, ya cita-cita. Kita minta bahwa, Kementerian Luar Negeri, menerima kurang dari 100 tahun. Dan Anda harus bersaing. Saya tidak memberikan, ingin memberikan kesan, kasimis. Bukan. Tapi ya Anda harus, punya opsi. Kalau tidak menjadi diplomat, menjadi apalagi. Ini yang menurut saya, kita sebagai bangsa, kita mulai pikirkan, pendidikan vokasi, khususnya, untuk, menyiapkan young population, yang akan memasuki dunia kerja, tetapi tidak itu, mempunyai skill. Bulan lalu, saya ke Jepang. Ada se- National Conference on Social Science. Dari sana, saya ke Kagoshima. Saya ajak keluarga, menyaksikan rumah-rumah terlantar, dan, lahan pertanian yang tidak bergarap. Saya tanya, apapun saya, Prof. Iwazawa. Saya kira-kira, kenapa demikian? Satu, populasi sering, Jepang yang sering, dua, yang aging. Sekarang itu, mereka sedang menginginkan, untuk, dalam waktu tegas, mulai mengimport tenaga, tenaga, pertanian, dan, artisian, bayangkan bang Jepang, tidak makan sushi, stasiunis sehari, dia mati, kira-kira. Jadi, sangat yang strategis, bagaimana, dan, populasi yang sering, dan, aging. sekarang, usia 75, ke atas, sampai 105, 110, itu, sudah 30%. Jadi, masalahnya sangat, sekarang itu, mulai memikirkan, mengimport tenaga, dari, Indonesia, dan, Vietnam. Tapi, apakah kita berpikir, tentang peluang itu, dan menyiapkan tenaga-tenaga kita, mengisi, bawah ini. Saya kira, Jadi, young population, surplus, orang-orang muda, yang penuh, energi, dan dinamis, sempatan kerja di luar, tapi, dunia pendidikan, dunia pelatihan, bising, link, and match. Jadi, ada keperluan kita, pada, semua stakeholders, menyadari hal ini. Waktu, sebuah pelindungan warganya, saya katakan, long way, tapi, dia bisa jadi, more long way to go, ketika, lalu, perkejakan, di pusat, tentang penanganan, masalah penanganan kerjaan, tidak kita rancang dengan baik, khususnya, menghadapi, 7 tahun ke depan, ketika ekonomi kita, GDP nya, akan 2,5 kali lipat dari sekarang. saya kira, saya kira, dividen, bisa jauh dari penataan. Sekedar warning, saya percaya, di pemerintah, banyak yang memikirkan, jadi, dalam kesempatan, kita berbicara, tentang penanganan kerja, saya merasa, berkepentingan, untuk menyampaikan ini, menjadi pikiran, kita semua. kepada tim juri, dan, kepada calon penerima, saya ingin, ucapkan, terima kasih juga, atas, kerja keras mereka, dan, pengertian mereka, terhadap upaya, yang tiada henti, untuk memberikan penerimaan, pada warga kita, yang mengalami, yang memerlukan, bantuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hadirin, kita akan dengarkan bersama, Sambutan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Reto, Kauke, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, para eslon 1, 2, dari, Kementerian dan Pembaga, anggota Dewan Juri yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan, selamat datang di Kementerian Luar Negeri, dan, terima kasih banyak, sudah, hadir di dalam acara penyerahan, Rahasan Bira Yuda Uwo. Jika kita menengok ke belakang, 4 tahun perjalanan kita, begitu banyak kejadian, perlindungan warga negara Indonesia, yang sudah kita lewati bersama. Pak Hasan tadi menyebutkan, beberapa hal, yang, kita sudah lakukan, dan Pak Hasan menyampaikan juga, bahwa apa yang, kita lakukan, sebenarnya, kalau kita lihat, adalah sudah, beyond, our call of duty. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kasus-kasus, yang belum pernah kita, hadapi bersama, tetapi, datang, dan harus kita respon, dan Alhamdulillah, dapat kita selesaikan dengan baik, antara lain, evakuasi, Yaman, evakuasi pasca bencana di Nepal, pembentasan Sandra ke Somalia, Lidia, dan Filipina Selatan, warga negara Indonesia korban, dari perdagangan manusia, ada, kasus-kasus, yang menyangkut, anak buah kapal, dan, juga, dampak, dari, peristiwa-peristiwa politik, yang terjadi, di, negara, lain. Tadi, Pak Hasan, mengatakan, bahwa, kalau kita lihat, dari jumlah, kasus yang dihadapi, maka, jumlahnya, terlihat, semakin hari, semakin, sesat. Ibu dan Bapak, yang saya hormati, setiap kasus, tentu datang, dengan, dinamikanya, sendiri-sendiri. Kacamata, melihat, suatu kasus, bisa saja, berbeda-beda, kadangkala, ada juga, yang membawa, muasa politik. Meskipun demikian, saya, cukup bahagia, melihat, bahwa, teman-teman, tim, baik, di Kementerian, Kewar Negeri, maupun, di perwakilan, tetap, konsisten, melihat, setiap, kasus, sebagai, isu, kemanusiaan. Saya, ulangi, bahwa, kasus-kasus, yang menimpa, warga negara, kita lihat, sebagai, isu, kemanusiaan. Dan, oleh karena itu, kita, usaha, menanganinya, dengan, mengedepankan, profesionalitas, kita. Data, menunjukkan, bahwa, ada, total, jumlah, kasus, yang, ditangani, dalam, 4 tahun, terakhir, jumlahnya, cukup besar. 73,180, kasus, dalam, 4 tahun ini. dan, kalau kita lihat, penyelesaiannya, presentasenya, Alhamdulillah, menunjukkan, peningkatan. Kalau, di tahun, 2015, angka presentase, penyelesaian, adalah, 64%, maka, di tahun, di penghujung tahun, 2018, maka, angka penyelesaian, mencapai, 82%. Dan, tentunya, yang belum dapat diselesaikan, adalah, kasus-kasus, yang memang, cukup berat, yang memerlukan, waktu, dan, tentunya, dengan kenaikan ini, kita juga, tidak boleh, bergembira dulu, karena, kita tahu, bahwa, esok, akan ada, kasus-kasus, berikutnya. Saya ingin, mengambil, contoh, misalnya, dari, 38, WNI, korban, penyandaran, baik di, Somalia, maupun di, Filipina Selatan, 37, di antaranya, sudah, dapat, kita, bebaskan. Dan, sejak, Januari, 2015, sampai, akhir, November, 2018, lebih, dari, 500, miliar, rupiah, hak-hak, WNI, yang, menghadapi masalah, di luar negeri, sudah, berhasil, kita, kembalikan. Dan, jika, hak-hak ini, yang, dianggap sebagai, satu, capaian, maka, tentunya, capaian, ini, merupakan, capaian, kita, bersama. Ibu dan Bapak, yang saya hormati, sejujurnya, kami sampaikan, bahwa, amanah, kemanusiaan, untuk, melindungi, segenap bangsa Indonesia, dan seluruh, tumpah, darah Indonesia, di luar negeri, bukanlah, merupakan, perkara yang mudah. Bagi, kementerian luar negeri, menjalankan, amanah sebesar itu, seorang diri, kalau, kita, diminta, untuk menyelesaikan masalah, seorang diri, mungkin, tidak akan, dapat kita lakukan. Jadi, penjelasan masalah, seorang diri, bukanlah, merupakan, satu opsi. Sebaliknya, kelibatan semua pihak, secara, intrusif, adalah sebuah, kemiscayaan. Perkenankanlah, saya menyampaikan, terima kasih, atas, keterusan, semua pihak, untuk terlibat, dalam, kerja-kerja, kemanusiaan, media, masyarakat, madani, mitra kerja, dari kementerian, dan lembaga lainnya, parlement, semua itu, menopang kami, di dalam menjalankan, amanah ini. Ibu, dan, Pak, sekalian, pada saat, kami memperangkasai, pengangguran, penghargaan ini, di awal tahun 2015, harapan saya, adalah, menjadikan, kegiatan ini, sebagai, wahana, membangun, tradisi, memberikan, pengakuan, dan, mengucapkan, terima kasih, atas, perang, semua, pihak, dalam, kerja, perlindungan, WNI. Belakangan, saya baru, menyadari, ternyata, kegiatan ini, juga, telah menjadi, showcase, indahnya, keberagaman. Para, perjualan, perlindungan, yang menerima, penghargaan, datang, dari latar belakang, yang, sangat, beragam. Beragam, agamanya, beragam, lokasinya, beragam, profesinya, beragam, sukunya, beragam, rasnya, dan, bahkan, juga, beragam, keluarga negara, dan, meskipun, mereka semua, beragam, mereka, sesatukan, oleh, satu, dorongan, yang sama, yaitu, dorongan, kemanusiaan, Dan dorongan kecintaan kepada Indonesia kita Dan ini membuktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirawat Keberagaman adalah aset yang harus dijaga Termasuk di dalam kerja-kerja perlindungan WNB Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat baru belum diumumkan Tetapi selamat untuk 19 penerima penghargaan pada malam hari ini Dan tentunya ucapan selamat sekali lagi Tidak pentingnya kami sampaikan kepada kita besar Nur Hasan Mirayuda Yang kenapa lama beliau kita ambil untuk penyerahan Untuk award ini adalah karena jasa-jasa beliau Untuk memulai menyadarkan kita betapa pentingnya kerja perlindungan warga negara Indonesia Di dalam misi diplomasi kita Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih banyak Kepada seluruh anggota Dewan Yuri Yang telah bekerja dengan sangat detail Sangat intensif untuk menentukan pemenang dari penghargaan malam ini Dan juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini Melalui pengangguran penghargaan ini mari kita rawat sekali lagi Kita rawat keberagaman kita Kita rayakan keberagaman kita Kita lanjutkan kerja-kerja-kerja kemanusiaan kita Untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri Pemerintah dan negara akan terus bekerja Untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri Demikian yang dapat saya sampaikan Sekali lagi terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya mau menggunakan sebuah lagi apa yang tadi bulan-bulan sepatutnya katakan Mengenai memberikan atau mendapatkan amanan kemanusiaan Untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia Yang ada di seluruh pelosok bumi ini Adalah sebuah pekerjaan besar Tapi terbukti dengan meningkatnya setiap tahun Kasus-kasus yang bisa diselesaikan Kasus-kasus yang akhirnya bisa membuat kita semua bernafas segar Adalah sebuah penghormatan dan juga kebanggaan tersebut Yang bisa kami berikan kepada para bapak dan ibu yang sudah berjuang Untuk menjadi pahlawan kemanusiaan malam hari ini Baik, lanjutkan acara pada malam hari ini Untuk menambah kemeriaan Mari bersama-sama kita saksikan Performing Art by Forever Death Group Aplausos 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 Terima kasih telah menonton 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 Selalu bagi kita semuanya dan selamat malam. Jadi ada kemasalahan yang berkaitan dengan kehidupan warga negara Indonesia. Dan karena kita sebagai warga negara Indonesia sekarang ini apakah sebagai tenaga kerja, ABK, maupun sebagai wisatawan seperti yang tadi kita kontrol dalam konformat, kita sudah tidak akun lagi, karena kita tahu bahwa perwakilan Republik Indonesia ada di tanah-tanah kita. Untuk itu kita penuhi aplausi lagi untuk perwakilan. Selanjutnya kepada Bapak Wakil Jaksangung, Bapak Wakil Jaksangung, Bapak Wakil Jaksangung, Bapak Wakil Jaksangung, yang menggagas pelindungan warga negara Indonesia dan tentunya patut berbangga karena akhirnya mampu mengimplementasikan apa yang digagas. Jadi ini sebagai anak ideologis dari Pak Sanjura Jaksangung. Dan dapatkan sekalian yang kami hormati. Bagi kami, para Dewan Juri, termasuk saya, menerima gawalan dari Ibu Mendu 4 tahun lalu untuk menjadi anggota Dewan Juri merupakan satu sebuah hormatan. Bukan apa-apa, Ibu Mendu, untuk ukuran negara yang memiliki sekurangnya 3 juta wangga negara Indonesia di luar negeri dan sebagian besar memiliki kerentanan. Rasanya terlalu lama, isu ini dipasun hanya sebagai masalah kekonsuliran semata. Kami melihat window of opportunity untuk melihat isu ini dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kami melihat penghargaan ini sebagai wujud pengakuan tulus dari negara bahwa bekerja sendiri tak akan membuat pemerintah menyelesaikan amanat pelindungan keluarga negara Indonesia dengan baik. Negara tidak bisa dalam kebarungan. Negara perlu memberi ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan dan pemangku tanggung jawab yang baik. Penganugerahan penghargaan ini, Ibu Mendu, sudah membuka ruang partisipasi. Dalam lingkungan usia bangsa ini, rentang waktu 4 tahun, tertulah bukan waktu yang banyak. Namun dalam waktu 4 tahun tersebut, kami mendapat kesempatan yang luar biasa untuk bertemu dan melihat bagaimana kerja-kerja perlindungan warga negara Indonesia dilakukan oleh berbagai pihak. Kami merekam bijak-bijaknya. Kami menyaksikan kesulitan dan tantangannya. Kami memetakkan resiko-resikonya. Kami mencatat masalah-masalahnya. Semua itu menjadi bagian dalam diskusi kami saat melakukan penyulian. Karena itu, perkenankan kami nantinya untuk menyampaikan catatan-catatan tersebut kepada Ibu Mendu untuk menjadi usaha pertimbangan. Terima kasih. 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 Terima kasih 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih